neraka hitam jilid 20 tamat heeeh, heeeh, heeeh kalau toh kau begitu terburu napsu baiklah, sekarang juga akan pun sinkun katakan sesudah berhenti sejenak dengan sepatah demi sepatah katanya lagi dengan suara menyeramkan terus terang ku beritahu kepada kalian sesungguhnya kok gi pek itu bukan lain adalah putrinya bong pei serta pek soh gi begitu mendengar ucapan tersebut pek soh gi menjerit sedih dan jatuh tak sadarkan diri buru-buru bong pei memeluk tubuh istrinya, lalu dengan wajah sedih serunya kepada kok si piau penuh kebencian, kok si piau kalau kau ingin membalas dendam cari saja kami suami istri berdua apa dosanya seorang gadis lemah kok si piau menyeringai seram heeeh, heeeh, heeeh loh toh sayang dan mencintainya, orang yang telah mencelakainya justru adalah orangmu sendiri bu tim lojin segera menghela nafas panjang katanya, bong tai hiap dosa pinco benar-benar tak terampuni tiba-tiba ciwi siancu menukas dengan suara dingin kalau sudah tahu dosanya tak terampuni lebih baik cepat-cepatlah bereskan nyawamu sendiri HMMM sengaja berbicara begitu padahal tujuannya hanya minta pengampunan sejak bertemu dengan kok gipek di kota si ciu tempo hari sampai sekarang biaunya samsian masih belum tahu kalau dia adalah muridnya kok si piau terhadap gadis itu boleh dibilang mereka amat menyukai dan mengayanginya sekalipun hal ini mereka ketahui kemudian namun rasa sayangnya terhadap gadis itu bukan berkurang apalagi setelah mengetahui kalau gadis itu memang putrinya bongpe suami istri mereka makin getun lagi sebagai manusia-manusia yang berasal dari suku biau kera kerja mereka hanya memandang pada soal baik dan buruk ketika dilihatnya kok gipek mati di tangan bu tim toot yang maka rasa benci mereka terhadap tosu itu pun boleh dibilang merasuk sampai ke tulang sung-sung pada dasarnya bu tim toot yang memang merasa sedih bercampur menyesal atas terjadinya peristiwa itu mendengar perkataan tersebut dia lantas tertawa pelih katanya baik baik mendadak ia membalikan telapak tangannya dan ditabukkan ke atas ubun-ubun sendiri Hoa In Leong yang berada di situ tentu saja tidak membiarkan ia menghabisi nyewa sendiri dengan cepat ia menyelingap ke sisi bu tim tojin dan menangkap sikutnya dengan suara dalam dia berseru persoalan ini tak bisa menyalahkan toot yang kalau ingin mencari biang keladinya maka kita harus mencari Kok Sipio sebenarnya di antara para jago ada yang telah menduga bahwa antara Kok Gipek dengan Bong Pei suami istri ada hubungannya tapi ketika mendengar kalau Kok Gipek mempunyai orang tua lain lagi pula banyak kejadian aneh yang mungkin bisa terjadi di dunia ini lambat laun rasa curiga tersebut makin menipis siapa tahu memang demikianlah kenyataannya hal ini benar-benar mencengangkan semua orang bagaimanapun juga Kok Gipek adalah murid Kok Sipio walaupun para jago mencurigai kebenaran dari pengakuannya itu namun tiada bukti nyata yang bisa menerangkan semua hal tersebut baik Kok Sipio akan menang atau kalah yang pasti kematian gadis itu tidak akan memengaruhi dirinya atas kelicikan dan kekejian Kok Sipio ini hampir boleh dibilang semua orang merasa marah dan kaget Tek Soh Gi telah pingsan sedari tadi sedangkan Bong Pei saking gusarnya tak mampu mengucapkan sepatah katapun Tem Si Bin dan Ye U Tiong In sudah tak sanggup menahan sabar lagi ia segera maju menerjang ke arah Kok Sipio Ui Sialeng dan Teng Bong Li yang segera maju menghalanginya pertarungan sengit segera berkobar dalam dua arena Hoa In Leong sendiri pun merasa gusar sekali baru saja dia akan menegur Kok Sipio mendadak terdengar seorang gadis berseru dengan suara dingin bagaikan salju Kok Sipio dosamu sudah bertumpuk tumpuk sekalipun mampus juga belum dapat menebus semua kekejianmu itu sekarang aku sumajin akan menuntut balas kepadamu di tengah seruan tersebut seorang gadis berpakaian berkabung menerjang ke arah Kok Sipio sambil memutar senjata pedangnya di antara kelebatan tubuhnya itu beberapa titik cahaya parak meluncur ke depan dan menyebar keempat penjuru dalam keadaan demikian Hoa In Leong ngegan untuk menghalanginya dengan kening berkerut pikirnya bukankah Toa Ko bilang ia datang bersama ayah dan ibu sekarang kenapa ia datang lebih duluan terdengar seng sin sem meraung kesakitan sebatang pisau perak tahu-tahu sudah menancap di atas dadanya yang mengakibatkan kematian bagi gembong iblis itu ketika bertarung melawan Go Teng Cuan tadi ia sudah menderita luka dalam yang cukup parah apalagi serangan senjata rahasia yang dilancarkan sumajin dilakukan dari jarak sedemikian dekatnya sekalipun ia berniat untuk berkelit juga tak mampu lagi Beng Wijian yang mendengar akan kehadiran putri Sumati yang cing sudah merasa menyesal sedari permulaan baru saja ia sangsi sebatang senjata rahasia telah menghajar dada kanannya tapi ia sama sekali tak bersuara sambil menggertak gigi dicabutnya senjata rahasia tersebut yang telah dibubui obat hanya Huan Teng seorang yang berhasil menghindarkan diri tanpa luka kok si Piau juga menggerakkan tangannya senjata rahasia yang mengancam tubuhnya itu seketika lenyap tak berbekas lalu tegurnya sambil terawa dingin kau adalah putrinya suma yang cing benar jawab suma jin dengan gusar orang sikok serahkan jiwa anjingmu dengan jurus Tian Ho Seng San bintang buyar di sungai langit pedangnya diputar sedemikian rupa menciptakan berjuta-juta titik cahaya pedang yang menyilaukan mata lalu sebuah tusukan dilepaskan ke dada musuh dengan kecepatan luar biasa kok si Piau berdiri tak berkutik menanti serangan hampir mengenai tubuhnya dia baru menarik dadanya ke belakang sambil bergeser tiga depa begitu lolos dari ancaman lawan kontan saja ia tertawa terbahak-bahak haaah 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 budak cilik dengan mengandalkan kepandaian secetek itu juga berani mencari gara-gara apakah kau tidak takut mampus walaupun di luar dia berkata dengan enteng padahal karena terlalu pandang rendah kemampuan yang dimiliki sumajin hampir saja tubuhnya termakan oleh tusukan tersebut diam-diam ia merasa terperanjat akan tetapi rasa kagetnya itu tak sampai diperlihatkan di atas wajahnya sumajin sendiri meski terperanjat dia tahu kalau ilmu pedang keluarga hoa tiada tandingannya di kolong langit sayang kesempurnaannya belum cukup hingga belum sanggup untuk mengapa-apakan diri kok si piau tapi bila teringat akan dendam berdarah atas kematian orang tuanya apalagi bila teringat bahwa kok si piau adalah otaknya sambil menggigit bibir mendadak ia mengejar ke muka sambil melepaskan serangan dengan serangan yang dasyat kok si piau tertawa dingin baru saja dia akan turun tangan keji mendadak dilihatnya hoa in leong yang berada beberapa kaki dari arna sedang mengawasi jalannya pertarungan dengan sorot met tajam sebagaimana diketahui semenjak pertarungan dalam bukit cisan kawanan iblis dari golongan sesat hampir boleh dibilang pada menaruh rasa terhadap kelihayan hoa in leong yang paling ditakuti kok si piau selama ini juga dia seorang maka begitu melihat keadaan tersebut dia lantas berubah pikiran meski ilmu silat yang dimiliki goan cing amat lihai suheng masih mampu untuk mengatasinya demikian dia berpikir kemudian tapi bocah keparat ini sebagai seorang manusia yang berotak licik dan banyak akalnya dengan cepat dia berubah pikiran serunya kemudian dengan lantang huan tong kau sambut budak ini mendengar perkataan itu huan toak segera maju ke depan sepasang telapak tangannya diayunkan bersama untuk menyambut datangnya serangan dari sumajin itu dengan keras lawan keras HMM membunuh dirimu lebih dulu juga sama saja pikir sumajin di dalam hati dengan kening berkerut dia lantas memperketat serangan pedangnya dengan meninggalkan kok si piau dia bertarung sengit melawan huan tong ho ain liong tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki gadis itu masih selisih jauh kalau dibandingkan dengan kepandayan yang dimiliki kok si piau maka melihat gadis itu telah bertarung dulu melawan huan tong dia lantas beranggapan bahwa ada baiknya kalau gadis tersebut menuntut balas lebih dahulu terhadap orang ini dalam keadaan dan situasi seperti ini jelas tak mungkin buat kok si piau untuk melarikan diri maka ia tidak menggubris ketua dari perkumpulan hian bengkau itu lagi seluruh perhatiannya ditujukan ke arah pertarungan sambil bersiap siaga menghadapi keadaan yang tidak diinginkan dalam pada itu kok si piau juga telah mendapat akal bagus dia segera memutar biji matanya kemudian ejeknya kepada kiu im kau cu sekarang kau baru tahu ternyata orang-orang kiu im kau adalah manusia yang gampang dibunuh orang tanpa berani membalas tak becus ketika sergapan dari sumajin berhasil menewaskan sin seng sem tadi sesungguhnya kiu im kau cu sudah merasa amat gusar tapi ia juri akan kehebatan orang-orang keluarga hoa maka sedapat mungkin ia berusaha untuk menahan diri berbeda setelah disinggung oleh kok si piau sekarang berada di hadapan para jago dari seluruh kolong langit sudah barang tentu ia tak bisa berdiam diri belaka setelah agak merenggut sebentar bentaknya kemudian sumajin ibumu dulu masih terhitung ye unding tiam perkumpulan kami berani benar kau bertingkah di hadapanku HMM katakan sendiri sekarang kau hendak mengakui salah atau tidak waktu itu sumajin yang sedang bertarung sudah berhasil menduduki posisi di atas angin dengan ketus segera sahutnya tidak diam diam hoa in leong tahu bahwa urusan bakar runyam tapi sumajin sedang menuntut balas atas dendam sakit hatinya padahal kyu im kau siwa ini bagaimanapun juga ia tak bisa menyalahkan gadis tersebut sesungguhnya perkataan dari kyu im kau cu juga hampir boleh dibilang telah memberi peluang bagi gadis itu untuk mundur secara hormat asal sumajin mau mengaku salah maka secara begitu saja dia akan sudah lima salah tersebut siapa tahu sumajin sama sekali enggan mengaku salah hal mana membuat kyu im kau cu segera tertawa seram saking gusarnya berda ingusan teriaknya akan kulihat siapa yang kau andalkan sehingga berani begitu tak kabur dihadapanku tiba-tiba jendeng cu menim berung budak itu sangat tak tahu sopan santun hamba mohon perintah untuk turun tangan memberi pelajaran kepadanya dengan terjadinya peristiwa ini suasana kembali mengalami pergolakan besar padahal kyu im kau sengaja hendak mengadu domba dia pun tahu juga akan kelihayan keluarga hoa akan tetapi bila urusan dibiarkan begitu saja bisa jadi nama baiknya akan ternoda di depan orang banyak untunglah di saat yang kritis itulah tiba-tiba hoa in leong maju ke depan dan memberi hormat kepada kyu im kau cu sambil berkata harap kau cu jangan gusar biasanya orang yang sedang marah akan salah berbicara harap kau cu suka memakluminya tiba-tiba sumajin berterik keras kau tak usah mencampuri urusanku tapi pada saat yang bersamaan hoa berseru pula dengan suara lantang bagaimana seandainya keluarga hoa yang minta maaf tenaga dalam yang dimiliki pemuda ini jauh lebih sempurna bila dibandingkan dengan sumajin dengan cepat seruan dari gadis itu tertindih sama sekali walaupun sumajin merasa tidak kera tapi dia pun tak bisa berbuat kelewatan maka dia pun memperketat permainan pedangnya serta melampiaskan seluruh hawa amarahnya ke tubuh huantong menghadapi serangan yang datangnya bertubi-tubi huantong segera terjebak dalam keadaan yang berbahaya sekali tampak kiuim kau cu termenung sebentar kemudian manggut-menggut baiklah aku juga kasihan kepadanya karena kehilangan orang tuanya tak akan kutarik panjang persoalan ini kebesaran jiwa kau cu sungguh membuat aku merasa amat berterima kasih sekali seru hoa in iong kemudian sambil menjura padahal semua orang juga tahu berhubung pihak kiuim kau merasa ilmu silap yang dimiliki hoa tian hang dan hoa in liong terlampau wehai dan jelas bukan tandingan maka sengaja mereka menghindari yang berat dengan memilih yang enteng dengan tidak mempersoalkan kematian dari le kiwit serta seng sin sen padahal ucapan sumajin tadi terlampau kaku dan tak enak didengar bila diungkap secara terus terang bisa jadi pihak kiuim kau akan kehilangan muka kok si piau tertawa dingin rupanya dia sudah bersiap-siap untuk mengorek keterangan itu mendadak hoa ing liong berpaling ke arahnya lalu berseru dengan suara dalam kok si piau kau cerdik dan berotak tajam jarang ada manusia semacam dirimu aku orang si hoa merasa kagum tunjukkan mendengar perkataan itu kok si piau menjadi terkesiap dia tahu kalau dirinya bukan tandingan suruh anak buahnya juga belum tentu ada yang berani sementara dia masih kebuahkan setengah mati syo tian hua segera tertawa sambil berjalan menghampiri hoa ing liong katanya bocah muda dari keluarga hoa go ancing bilang kau mampu menghadapi lohu sekarang lohu ingin menjajal apakah si hwasyo cilik itu cuma mengibul atau tidak aku orang si hoa tak akan membuat kau menjadi kecewa kata hoa in lyong hambar dalam waktu singkat suasana dalam arna berubah menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun setiap orang menahan napas sambil memperhatikan orang itu tem si bin berhampat yang sedang bertarung pun untuk sementara waktu menghentikan pertarungannya semua orang tahu pertempuran yang bakal berlangsung pastilah merupakan suatu pertarungan yang mengerikan hanya sumejin dan huantong saja yang masih bertarung sengit tanpa ada pertanda kedua belah pihak akan mengakhiri pertempuran itu sejuk pertarungan di bukit cisan siapapun tahu kalau hoa in lyong memiliki ilmu silat yang mahasakti cuma saja syo tian hoa sudah memiliki tenaga dalam sebesar 120 tahun hasil latihan tentu saja kepandaian silat yang dimiliki akan luar biasa sekali sebelum pertempuran berkobar siapapun tak berani mengambil dugaan siapa yang bakal menangkan pertarungan ini hanya di hati kecil masing-masing orang beranggapan bahwa hoa in lyong bisa menangkan pertarungan ini tiba-tiba terdengar suara seruan nyaring seakan-akan berkumandang datang dari kahyangan lyong jimundur siotian hoa bukankah selalu ingin baradu kepandaian dengan aku orang si hoa silahkan datang ke bukit ini aku orang si hoa menunggu kehadiranmu di tempat ini suara tersebut amat nyaring dan lantang setiap patah katanya serasa menggetarkan sukma barang siapa pernah berjumpa dengan hoa tian hong cukup mendengar dari suaranya mereka seakan-akan membayangkan munculnya seorang lelaki berjubah hijau yang kekar di hadapan mereka seketika itu juga sinar metu semua jago bersama-sama dialihkan ke atas puncak bukit sebelah utara paras muka kok si piau berubah hebat para jago dari golongan pendekar bergirang hati jago jago hian bengkau menjadi gaduh dan tian heng tokoh tampak diliputi emosi setelah hening sekian lama akhirnya cio tian hua berseru dengan suara lantang hoa tian hong mengapakah sendiri tidak turun kemari terdengar dari suara hoa tian hong menjawab kalau jangan bertanya dulu mengapa aku orang si hoa tidak turun aku orang si hoa ingin bertanya dulu kepadamu apakah kau mempunyai keberanian untuk naik ke atas bukit tiba-tiba goan tian tia isu berbisik kepada dua bersaudara hoa dengan ilmu menyampaikan suara mengapa ayah kalian menantangnya untuk bertarung di atas puncak bukit dan bukannya menyelesaikan di tempat ini dua bersaudara dari keluarga hoa itu saling beri pandangan sekejap kedua orang itu tampaknya sepikiran sehati oleh hoa si segera jawabnya dengan ilmu menyampaikan masingkan diri bila dipaksa di depan orang banyak dalam kalahnya tia tian hoa tentu akan merasa malu dan menjadi gusar bisa jadi dia akan beradu jiwa dengan ayah tia tian hoa adalah seorang jagoan yang berilmu tinggi setelah mendengar seruan tersebut dia lantas tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki hoa tian hang sama sekali tidak berada di bawah kepandainya apalagi pihak lawan berjumlah banyak ia merasa sulit juga untuk mengatasi keadaan maka tanpa terasa sinar matanya dialihkan ke wajah kok si piau minta pertimbangannya sejak mengetahui akan kehadiran hoa tian hang di tempat itu kok si piau sudah merasa amat terkesiap dan takut tapi ia berbeda dengan orang lain sekalipun gugup pikiran tak sampai kalut dengan cepat dia dengan ilmu menyampaikan suara serunya kemudian tangkap orang sebagai sandra untuk meloloskan diri dari kepungan selama gunung nan hijau memangnya kita takut kehabisan kayu bakar agaknya aku memang harus berbuat demikian pikir tian hua kemudian berpikir sampai di situ dia lantas tertawa terbahak bahak dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke utara lagaknya seperti lagi bersiap-siap untuk naik ke puncak bukit dan melangsungkan pertempuran tapi baru berjalan beberapa kaki diincarnya BWS dan si leng jin yang sedang berdiri tak jauh di sana kemudian secepat sambaran kilat tubuhnya menerjang kemuka dan mencengkeram kedua orang itu dengan kepandaian silat yang dimilikinya sekarang sulit bagi kedua orang gadis itu untuk meloloskan diri dari incarannya dalam sekejap met Siu Tian Hua telah mencengkeram pergelangan tangan kedua orang itu tiba-tiba terdengar Hoa In Leong mendengus dingin Siu Tian Hua merasakan datangnya segulung angin pukulan yang mahadasyat mengancam puunggungnya seandainya orang lain yang melepaskan pukulan tersebut sudah pasti Siu Tian Hua tak akan takut untuk menerima pukulan tersebut tapi berbeda keadaannya bila Hoa In Leong yang melepaskan serangan tersebut dalam keadaan berbahaya dan terancam oleh serangan tersebut terpaksa Siu Tian Hua mengurungkan niatnya untuk menangkap orang dan buru-buru tubuhnya melejit ke tengah udara untuk menghindarkan diri dengan demitian angin pukulan yang maha dasyat itu segera menggulung kemuka dan tampaknya segera akan menghajar di tubuh kedua orang gadis tersebut belum habis gelap tertawa Siu Tian Hua tahu Hoa In Leong telah memalikan telapak tangannya seketika itu juga hawa serangan yang maha dasyat itu punah tak berbekas seandainya seseorang tidak memiliki sulit baginya untuk melakukan hal itu maka setelah menyaksikan kelihayan si anak muda itu kendatipun dia adalah seorang gembong iblis yang berilmu tinggi tak urung dibikin terkesiap juga terdengar Hua In Leong mengejek dengan suara dingin Siu Tian Hua walaupun kita saling berhadapan sebagai musuh sebelum kejadian saat ini aku orang Si Hua selalu menganggap dirimu sebagai seorang tokoh sakti yang pantas dihormati merah padam selembar wajah Siu Tian Hua karena jengah tidak sampai ia menyelesaikan kata-katanya dia telah berseru lantang Hua Tian Hong tunggu saja lo segera datang ia segera menggerakkan badannya dan sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata diantara setian banyak jago perselatan yang hadir di arena saat ini kecuali Hua In Leong dan Go Tak ada orang lain yang sempat melihat jelas bagaimana caranya ia berlalu dari situ diam-diam semua orang merasa terkejut juga atas kelihayan ilmu silah yang dimilikinya ketika Kok Si Piao menyaksikan tindakan Shou Tian Hua untuk menyergap orang itu mengalami kegagalan total bahkan sekarang pergi sambil menanggung malu sadarlah dia bahwa keadaan yang membentang di depan matanya sekarang sangat tidak menguntungkan sambil menggigit bibir dia lantas bersiap sedia untuk menitahkan anak buahnya agar melangsungkan pertarungan mati-matian mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara merdu Kok Si Piao apakah kau masih juga tak mau sadar Kok Si Piao segera mendungakan kepalanya tapi dengan cepat hatinya bergetar keras termasuk juga semua yang hadir di arena sama-sama menjerit kaget entah sedari kapan tahu-tahu di tengah harna telah muncul tiga orang manusia dua orang di antaranya adalah nyonya setengah bayah yang cantik dan anggun mereka adalah Chin Si Hujin atau Chin Wan Hang dan yang lain Pek Si Hujin atau Pek Kun Giang masih digelai Kok Si Piao sampai sekarang gadis berbaju putih salju yang mengikuti di belakang kedua orang itu ternyata bukan lain adalah Kok Gi Pek tak terlukiskan rasa terkejut dan girang yang dialami Pek Soh Gi waktu itu dengan langkah cepat ia memburu ke depan dan memeluk Kok Gi Pek erat-erat sambil berseru Ye Uji akhirnya kau kembali ke pelukan ibu-ibu ibu panggil Kok Gi Pek lirih kemudian membenamkan diri ke dalam pelukan Pek Soh Gi dan menangis terseduh-seduh waktu itu kembali Kok Si Piao yang lain Ayu meski dia adalah orang yang berhati bengis diam-diam merasa terharu juga setelah menyaksikan adegan tersebut pada saat itulah tiba-tiba Tian Heng Tokoh meninggalkan Arna secara diam-diam Encik Ucin Si Hujin segera berteriak mendengar teriakan itu bukan saja Tian Heng Tokoh tidak menghentikan gerakan tubuhnya malahan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk kabur lebih cepat lagi dalam waktu singkat dia sudah berada ratusan kaki jauhnya dari tempat semula tiba-tiba tampak bayangan manusia berkelebat lewat tahu-tahu Pek Si Hujin telah menghadang dihadapannya melihat itu Tian Heng Tokoh segera menggerakkan senjata hutinnya siap mendesak mundur Pek Si Hujin dan berusaha merebut jalan untuk kabur dari situ siapa-tahu Pek Si Hujin sama sekali tidak menghindar ataupun berkelit katanya dengan sedih Chi Chi Tian Heng Hang Chi dan Xiao Moai sudah banyak tahun memikirkan dirimu tapi kau selalu bertegah hati untuk menghindari pertemuan dengan kami dengan perakaan apa boleh buat Tian Heng Tokoh menghentikan langkah tubuhnya sambil menarik kembali serta hutinnya lalu dengan hambar berkata Pinto sudah melupakan kejadian di masa lalu harap jangan menghalangi jalan pergi ku lagi sementara itu Cien Si Hujin juga telah memburu ke situ sambil menggenggam tangan Tian Heng Tokoh katanya dengan air mati bercucuran Chi Chi Tian Hang telah datang kemari paling tidak kau harus berjumpa dulu dengannya mendengar perkataan itu bagaikan dadanya terhantam oleh martil berat kontan saja sekujur badan Tian Heng Tokoh bergetar keras sekuat tenaga ia berusaha untuk meronta dari cekalan tapi sampai mati pun Cien Si Hujin tak mau lepas tangan dalam keadaan begini sikapnya secara tiba-tiba malah menjadi tenang kembali katanya dengan suara hambar sekalipun kau akan berbicara beribu patah kata usahamu itu juga akan sia-sia belaka baiklah kalau tidak dicoba mungkin kalian tidak puas akan kutunggu berapa saat lagi di sini mereka bertiga pun berbalik kembali ke tempat semula dua bersaudara Hoa baru menghembuskan napas lega ketika melihat hal itu Chauan Goan Hau suami istri dan si Seng Tek juga segera maju bertemu dengan Cien Si Hujin sekalian terutama Chaua Hujin yang rupanya sudah berniat untuk mempererat hubungan kekeluargaan itu menyusul kemudian Chaua Chonggi Chaua Wiwi dan si Leng Jin juga maju memberi hormat kepada Chaua Goan Hau suami istri Tek Si Hujin berkata sambil tertawa merdu putera putri kalian sangat menyenangkan sekali tidak seperti Leng Ji yang binal bikin hati risau saja Chaua Goan Hau tertawa terbahak-bahak haaah 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 puteraku juga binal tak jauh bedanya dengan puteranya sedang putriku lebih condong keluar cepat atau lambat akhirnya juga akan diberikan orang sementara itu Chaua Hujin sedang berkata kepada si Seng Tek sambil tertawa putrimu begitu berbakti dan setia kawan sudah lama Chih Si mendengar tentang hal itu rasanya tak sia-sia jerih payah saudara si aaaah kesemuanya itu juga atas pemberian puteranya jawab si Seng Tek sambil mengelus jenggotnya dan tertawa Pek Si Hujin lantas melirik sekejap ke arah BWS Uyok kemudian sambil mengalihkan sorot matanya ke bawah kiu in kau cu katanya seraya tertawa murid kau cu cantik dan pintar bila tidak menyalahkan kelancangan Pek Soh Gi di kemudian hari dia pasti akan lebih cemerlang daripada si burung hang tua mendengar perkataan itu kiu in kau cu segera tertawa terbahak-bahak haaah 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 bisa mendapat ucapan dari hujan tersebut milai Yok Ji akan meningkat beratus-ratus kali lipat BWS Uyok sendiri pun buru-buru memberi hormat seraya berkata Boampu mana berani dibandingkan dengan insu biji matanya yang jeli dengan cepat mengerling sekejap ke arah Hoa In Leong Pek Si Hujin adalah seorang yang berpengalaman terhadap soal memudamudi boleh dibilang memahami sekali sudah barang tentu dia pun dapat merasakan perasaan gadis itu sesudah termenung sebentar sinar matanya segera diarahkan ke wajah Go Hao Jiok waktu itu Go Hao Jiok bersembunyi ke belakang tubuh ibunya dengan perasaan rendah diri ia merasakan takut untuk tampilkan diri Tia Shok Bi yang menyaksikan keadaan putrinya diam-diam merasa bersedih hati tapi dia pun tak tega mendesaknya untuk maju maka dengan wajah penuh rasa hormat diam-diam dia perhatikan kedua orang Hoa Hujin tersebut tiba-tiba sepasang metap Pek Si Bujin yang jeli bagaikan bintang tidur itu beralih ke arahnya kontan jantungnya berdebar keras dan menundukkan kepalanya rendah-rendah Nona Go harap kemari terdengar Pek Si Hujin berseru dengan suara merdu Go Hao Jiok hanya merasakan dibalik seruan dari Pek Si Hujin itu seakan-akan mengandung suatu kekuatan yang tak bisa dibantah lagi hal itu membuatnya tanpa sadar maju menghampiri kehadapannya ketika tiba di depan Pek Si Hujin ia baru seakan-akan merasa sadar dari keadaan dengan rikuh cepat-cepat gadis itu berusaha untuk menghindarkan diri lagi tapi dengan cepat Shin Si Hujin menangkap pergelangan tangannya kemudian sambil menghela napas katanya lembut semua persoalan yang menimpa dirimu sudah kami ketahui baik kau masih mempunyai masa depan yang cemerlang perjalanan hidupmu pun masih amat panjang yang sudah lewat biarkan lewat kau tak usah memikirkannya kembali keluarga Hoa dengan senang hati menyambut kedatanganmu untuk tinggal di rumah kami Gou Hang Giok tak kuasa menahan rasa pedih dan rasa harunya lagi tiba-tiba ia bertekuk lutut dan memeluk kaki Shin Si Hujin sambil menangis terseduh-seduh Tia Shok Bi yang menyaksikan kejadian itu meski agak terhibur juga hatinya tak urung dam diam ia melelehkan juga air matanya Pek Si Hujin mengerutkan dahinya rapat-rapat dengan ilmu menyampaikan suara bisiknya kemudian kepada Shin Si Hujin Enci Hong bagaimana penyelesaiannya terhadap persoalan yang menyangkut Leong Jit Shin Si Hujin tertawa sahutnya sambil menggunakan ilmu menyampaikan suara pula anak itu kau yang melahirkan aku mahenggan untuk turut mencarinya aku sedang kebingungan setengah mati bisa-bisanya Enci Hong mengajakku bergurau Shin Si Hujin termenung sebentar lalu dengan wajah serius katanya Tian Hong sudah memberi contoh lebih dahulu dengan beristri dua bagaimanapun juga aku tak bisa memaksa Leong Ji untuk mengambil seorang istri saja di samping itu aku pun tak ingin ada orang yang merasa menyesal dan kecewa sepanjang masa maka kalau bisa setiap orang yang terlibat harus memperoleh bagiannya secara adil dan merata huuhuh untung saja persoalan yang demikian peliknya ini tak usah diselesaikan dengan terburu-buru lebih baik kita selesaikan dulu masalah yang berada di depan mata kemudian baru merundingkan kembali persoalan tersebut peksi hujan manggut-manggut dia lantas berpaling dan ujarnya kepada kok si piau kejadian manusia bagaikan awan di angkasa selama 20 tahun belakangan ini kita sama-sama sudah makin menanjak tua semenjak perempuan itu munculkan dirinya di dalam arna kok si piau hanya membungkam diri belaka ia merasa bukan saja kecantikan wajah peksi hujan pada saat ini masih tetap seperti dulu bahkan ia kelihatan lebih anggun matang berbicara yang sejujurnya pekun git tampak jauh lebih menarik ketimbang dulu maka mendengar perkataan itu tanpa terasa dia berseru tidak kau tampak jauh lebih cantik dan menarik daripada dulu semasa masih muda peksi hujan mengerutkan dahinya rapat-rapat dengan hambar dia berkata perkataan yang tak berferguna lebih baik jangan disinggung-singgung lagi ada suatu hal ingin ku tanyakan kepadamu aku harap kau bersedia untuk menjawab dengan sejujurnya berhadapan dengan pekunki sikap kok si piau seakan-akan berubah menjadi lembut dan halus seperti semua kebengisan fat telah lenyap tak berbekas katanya kemudian tanyalah ketika putri enciku menjumpai bahaya tadi kami sudah berada di sekitar tempat itu kami sengaja tidak menghalangi dan baru menolong jiwanya setelah ia terjatuh ke dalam jurang tujuan yang sebenarnya tak lain adalah ingin memaksamu untuk berbicara sejujurnya ternyata dugaan kami tidak meleset kenyataannya memang begitu cuma herannya ketika ayahku dan suamiku berhasil menemukan ayah ibunya yang sekarang bagaimanapun kami bertanya mereka selalu bersikeras mengatakan bahwa kok gip adalah putrinya malah ayahku sendiri pun tidak menemukan kecurigaan apa-apa atas diri mereka yang berakibat hampir saja beliau menjadi putus asa yang menjadi pertanyaanku sekarang adalah mengapa bisa sampai terjadi keadaan ini paras muka kok si piau berubah hebat sesudah tertawa seram serunya sungguh berotak tajam hoa Tianbong akhirnya aku orang shiko kembali harus kalah di tangan kalian ayah dan anak berdua sesudah berhenti sejenak tiba-tiba nada suaranya berubah menjadi sangat hambar katanya kalau dibicarakan yang sebenarnya hal itu sesungguhnya amat sederhana tentu saja mereka mengira gip adalah putri mereka sebab ketika itu secara kebetulan mereka pun mempunyai seorang bayi perempuan yang berusia hampir sebaya malam harinya secara diam-diam aku telah menukar bayi mereka dengan bayi ini tak heran pek sioutian yang berpengalaman sekalipun dapat memahami perasaan orang juga tak mampu untuk membongkar teka-teki ini sementara itu air matuk kok di pek telah jatuh percucuran membasai seluruh wajahnya untuk beberapa saat lamanya dia tak tahu apa yang mesti dilakukan tiba-tiba terdengar bentakan keras menggelegar berulang kali diikuti suatu pekihkan tertahan tampaklah ciu tian hua telah bertarung melawan leng lem et khbi sedang haputulai bertarung melawan foasi di tengah berkobarnya pertarungan yang amat seru itu tiba-tiba huantong tertusuk dadanya oleh serangan pedang lawan hingga tembus ke punggungnya sesudah sempoyongan beberapa waktu tiba-tiba ia menjerit keras dan roboh terkapar di atas genangan darah sendiri sedangkan sumajin dengan tangan kosong berdiri hoa ing lyong berdiri di belakangnya sambil menempelkan telapak tangannya di punggang gadis itu rupanya ia sedang menyalurkan hawa murninya untuk membantu memulihkan kekuatan tubuhnya tak lama kemudian tenaga dalam yang dimiliki sumajin telah pulih kembali seperti sedia kala dia melirik sekejap ke arah hoa ing lyong kemudian tanpa berbicara lagi dia melompat ke depan dan mencabut keluar pedangnya dari dada mayat hunto setelah itu dengan wajah sedingin es dan diliputi hawa napsu membunuh yang menyeramkan dia menatap wajah Beng Wichian tajam-tajam tak sepatah katapun yang diucapkan rupanya Beng Wichian juga sudah tahu kalau hal itu tak bisa dihindari lagi dengan langkah lebar dia maju ke depan setelah memberi hormat kepada si sengtek katanya pelan nona suma aku tahu bahwa dendam kesumat harus dibayar Beng Wichian pasti akan memberi kesempatan kepada nona untuk menyelesaikan tugas baktimu itu nah silahkan untuk turun tangan selesai berkata sambil bergendong tangan di alantes mendongakan kepalanya dan tidak berbicara lagi sumajin tertawa dingin ejeknya bila kau ingin kuampuni selembar jiwa dengan bersikap demikian maka perhitunganmu itu keliru besar nonamu tak akan ambil peduli apakah kau akan memberi perlawanan atau tidak nonasuma seru Beng Wichian dengan gusar bila kau ingin turun tangan silahkan kau lakukan dengan segera janganlah bermaksud untuk membuat malu aku orang si Beng sejeng 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 mengerutkan dahinya rapat-rapat bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat tersebut kemudian diurungkan Hoa In Leong sejeng menengok ke arah ibunya tiba-tiba Chen Si Hu Jin berkata adik keponakanku bukannya Ancomu sengaja bermaksud untuk menghalangi niatmu untuk membalas dendam cuma aku berharap agar Kasuka berpikir tiga kali lebih dulu sebelum melakukannya paras muka sama Jin berubah seakan-akan dalam waktu Yarkamar singkat itu pelbagai ingatan telah berkecambuk dalam benaknya tiba-tiba ia mendepakan kakinya di tanah seraya berseru aaaai sudahlah dia lantas membalikkan badannya dan berlalu dari situ tiba-tiba Beng Wician berseru Nona Suma harap tunggu sebentar Suma Jin menghentikan langkah kakinya kemudian tanpa berpaling lagi katanya dengan dingin perkataan apalagi yang hendak kau ucapkan Beng Wician menjura dengan wajah serius katanya Nona tidak membunuh juga tidak menghalangiku hal mana mencerminkan kau memang keturunan seorang kenamaan dalam peristiwa pembunuhan terhadap Suma meski Lohu turut hadir namun tidak ikut turun tangan apakah Nona mau mempercayai perkataanku Suma Jin memandang sekejap ke arahnya lalu dengan alis matu berkenyit dia manggut manggut aku percaya untung saja Suma Jin tak sampai melakukan perbuatan yang salah sinar matanya segera dialihkan ke wajah kok si piau dengan sinar matu sedingin es katanya kok si piau dan tertawa seram bagus bagus sekali ada dendam harus dibayar dengan dendam ada darah harus dibayar dengan darah kita memang harus melakukan perhitungan terakhir sesudah berhenti sejenak kepada peksi hujin katanya walaupun kita telah saling berhadapan sebagai musuh besar tapi izinkanlah aku untuk menyebutmu dengan sebutan yang lama yan mulai adikku putramu benar-benar sangat lihai selama ia berada di sini mungkin hari ini aku bakal mati cuma aku pun bukan seorang manusia yang gampang dibereskan dengan begitu saja sekalipun hari ini aku harus mati aku juga akan perlihatkan kepadamu meski keluarga hoa adalah en hiong aku orang si kot juga bukan manusia tak berguna peksi hujin menghela napas panjang bersama chen si hujin dan tiang beng tokoh mereka mengundurkan diri ke sisi arna menanti si hujin sudah mundur ke sisi arna tiba-tiba paras muka kok si piau berubah menjadi amat mengerikan sambil menyapu sekejap sekeliling tempat itu serunya dengan suara keras semua anggota hion beng kau dengarkan baik-baik belum habis perkataan itu diucapkan tiba-tiba terdengar seseorang berseru lantang kok si piau benarkah kau ingin mencari kematian dan kehancuran buat dirimu sendiri seruan itu datangnya sangat mendadak dan bernada penuh kewibawaan kecuali anggota keluarga HOA boleh dibilang hampir semua jago lainnya merasakan hatinya bergetar keras tiba-tiba dari tengah harna muncul seorang lelaki berjubah hijau yang keren gagah perkasa berwibawa besar berbaju sederhana dan penuh keramah tamahan sedari kapan ia muncul di sana ternyata tak seorang pun yang merasakani seakan-akan sedari dulu dia memang sudah berdiri di tempat itu tanpa berkutik mendengar suasana di seluruh harna berubah menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun setiap orang berdiri dengan wajah serius bahkan kiu-im kau cu yang tak pernah pandang sebelah macu kepada orang kok si piau yang rasa bencinya sudah merasuk tulang juga dalam waktu singkat merasakan semua kecongkakannya punah suatu perasaan ngeri dan takut yang aneh secara aneh menyusup keluar dari hatinya dan menyelimuti seluruh perasaannya lelaki berbaju hijau yang sederhana tapi penuh kewibawaan ini tak lain adalah pemilik dari perkampungan liuk soat san ceng yang tersohor di seantara jagat karena kelihayan ilmu selatnya dan merupakan tulang punggung dari para pendekar dari golongan lurus tiam cukiam pedang pangeran langit hoa tian hang adanya suasana menjadi hening sepita kedengaran sedikit suara pun lama sekali hoa lain segera berdasarkan maju sambil menyapa hoa tai hiap baik baik kah sambil tertawa goan cing tai su berkata hoa tai hiap aku pikir tian hua tentu sudah kabur bukan setelah menyaksikan gelagat yang sedang dihadapinya tidak menguntungkan baginya sambil tersenyum hoa tian hang segera balas memberi hormat ak soal kalah menang belum lagi ketahuan ternyata tia tian hua mengakhiri pertarungan sampai di tengah jalan katanya ia bersedia mengundurkan dari dunia perselatan untuk melanjutkan sisa hidupnya dengan aman tenteram sekalipun perkataan itu diicapkan sambil lalu dan menggunakan kata-kata yang enteng sekali akan tetapi semua orang tahu seandainya tia tian hua tidak menderita kekalahan atau berhasil dipecundangi tak mungkin dia bersedia mengundurkan diri dengan begitu saja diam-diam semua orang merasa sayang sebab pertempuran sengit yang luar biasa hebatnya itu tak sempat disaksikan dengan macu kepala sendiri tampak hoa tian hang berpaling ke arah coa wiwi kemudian katanya sambil tersenyum coa titli sesaat sebelum meninggalkan tempat ini syo tian hua telah menitipkan tiga biji buah merah cokok kepadaku agar disampaikan kepadamu katanya benda itu merupakan barang taruhannya yang kalah di tanganmu harap kak suka menerimanya mendengar perkataan itu coa wiwi segera tertawa meru katanya agak geli empek hoa kau masih bisa bisanya merendahkan diri jelas syo tian hua sudah menderita kekalahan hebat kau masih bilang menang kalah belum ketahuan kalau tidak ia tak akan mengatakan kalau dia sudah kalah bertaruh tak kusangka ucapanmu yang iseng dan tidak bermaksud sungguh-sungguh ternyata ditanggapi secara sungguhan oleh orang tua itu hoa tian hang tersenyum sinar matanya pelan-pelan dialihkan ke arah kok si piau di waktu-waktu biasa kawanan gembong iblis itu selalu memperbincangkan bagaimana membasmi keluarga hoa bagaimana menguasai dunia perselatan dan menjadi jagoan tenar tapi sekarang setelah berhadapan muka sendiri dengan hoa tian hang mereka baru sadar bahwa kelihayan serta kehebatan yang dimiliki hoa tian hang jauh daripada apa yang mereka pikirkan serta bayangan di waktu-waktu biasa banyak diantaranya segera menundukkan kepalanya rendah-rendah karena merasa jengah dan malu sendiri rupanya kok si piau masih belum mau pakluk dan mengaku kalah dengan begitu saja tiba-tiba ia menjadi nekat dengan suara lantang teriaknya keras-keras segenap anggota perkumpulan hian bengkau dengarlah baik-baik kuperintahkan kepada kalian untuk maju bersama dan bertempur sampai titik darah penghabisan barang siapa berani melanggar perintahku ini akan kubunuh tanpa ampun seketika itu juga terdengarlah suara bentakan keras yang menggelegar di angkasa serentak para iblis dari perkumpulan hian bengkau bergerak maju kemuka gulungan air bah pertarungan antara lenglem et khai manusia aneh dari lenglem melawan ciu tian hua serta foasi melawan haputul yang semula terhenti kini berkobar kembali dengan serunya sisanya yang lain seperti cutong segera bertarung melawan pichok bin kota i melawan bu beng san pokoknya setiap jago lihai dari hian bengkau telah bertemu dengan tandingannya murid-murid lainnya meski turut melancarkan serbuan pula ke arah kawanan jago dari golongan putih serta orang-orang perkumpulan kiu imkau akan tetapi serbuan mereka segera terbendung dan diri mereka sendiri tetap terkepung di tengah harna tak seorang manusia pun di antara mereka yang sanggup meloloskan diri dari serangan dari sini dapat diketahui bahwa usaha orang-orang hian bengkau untuk menerjang keluar dari kepungan sesungguhnya cuma suatu usaha yang tak berguna sebab toh akhirnya mereka bakal mampus juga di tempat itu hoa tian hang segera mengerutkan dahinya setelah menyaksikan kejadian itu dengan suara yang dalam dan berat serunya kemudian ke arah gembong iblis untuk bertahan terus sampai titik darah penghabisan bagus apakah pertarungan ini akan kau langsungkan di sini juga benar jawab kok si piau sambil menyeringai seram hoa tian hang kalian ayah dan anak boleh maju bersama-sama pun sin kun masih sanggup untuk membantai kalian semua sehingga mampus teranpat tempat kubur hoa yang mendengar perkataan itu segera tersenyum apalah gunanya untuk berbicara takabur dan segede gajah bagus jika kau memang sudah merasa gatal tangan dan ingin mencoba kepandayan selatku akan kulayani keinginanmu itu ingin kulihat kau masih bertahan sebanyak berapa gebrakan di tanganku berbicara sampai di situ dia lantas berpaling ke samping dan memohon izin dari ayahnya untuk turun tangan dengan cepat hoa tian hang mengulapkan tangannya lalu berkata dengan lembut lebih baik kau menonton di samping arena saja sebelum kok si piau bisa bertarung melawan diriku sampai matipun dia tak akan mati dengan metel terpejam seraya berkata dia lantas maju ke depan diam-diam kok si piau merasa kecewa sekali tapi ingatan lain dengan cepat melintas dalam benaknya kenapa tidak ku hadapi saja satu lawan satu ada satu habisi satu ada dua habisi dua berpikir demikian ia lantas tertawa dingin serunya kemudian dengan suara lantang hoa tian hong mengapa tidak kau pergunakan pedangmu untuk menghadap tiku hoa tian hong tertawa hambar sahutnya seandainya aku pergunakan pedang maka kesempatan bagimu untuk beradu jiwa akan semakin lenyap kupikir selama berapa tahun belakangan ini tentu banyak kepandaian beracun yang berhasil kau pelajari nah ingin kulihat sampai dimanakah kehebatan dari ilmu-ilmu beracun itu api kemarahan yang berkobar di dada kok si piau betul-betul memuncak dan hampir tak tertahan lagi sambil berpekek nyaring dia menubruk ke muka sambil melepaskan sebuah pukulan secara tiba-tiba saja telapak tangannya itu berubah seakan-akan panca warna yang amat menyilaukan mata mana cahaya warnanya tajam menyolok lagi berbareng itu segulung bau amis yang menusuk hidung dan amat memualkan perut menyelimut di angkasa ini membuat para penonton yang berada di sekitar rana merasakan dadanya menjadi sesak dan panas bagaikan hangus terbakar buru-buru mereka kabur ke belakang dengan perasaan terkesiap tak seorang pun di antara mereka yang merasa sanggup untuk menyambut datangnya ancaman pukulan beracun sehebat itu Hoa Tianhang tak berani merayali sambil memutar badan sebuah jari tangannya menyambar ke muka melepaskan ancaman ke atas nadi penting kepada pergelangan tangan kok si piau menghadapi ancaman seperti itu buru-buru kok si piau merendahkan lengannya ke bawah untuk memunahkan jurus ancaman tersebut kemudian secara beruntun melancarkan serangkaian serangan berantai semuanya dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa sungguh hebat sekali rangkaian jurus ilmu telapak tangan yang dipergunakan itu selain aneh dan sakti gerakannya juga ganas serta tak mengenal ampun dalam waktu singkat selapis angin pukulan bagaikan puyuh di samudera menyelimuti sekujur badan Hoa Tianhang tubuh kok si piau sendiri seakan-akan sudah terlebur menjadi satu dengan angin pukulannya mana tubuh sudah lenyap setitik jejak pun tidak kelihatan pertempuran sengit yang berkobar ini sungguh mengerikan dan jarang sekali dijumpai dalam dunia persilatan orang hanya bisa berdiri terbelalak dengan mulut melongo tanpa tahu apa yang hendak dilakukannya pada waktu itu selain daripada itu ilmu pukulan yang dipergunakan oleh kok si piau itu pun hanya Hoa Inliong seorang yang bisa mengikutinya dia betul kesem-sem oleh gerakan-gerakan itu sehingga tanpa disadari dia telah memusatkan segenap perhatiannya untuk menyadap inti sari dari ilmu pukulan tersebut sesungguhnya Hoa Inliong sudah pernah mempelajari ilmu tersebut dari catatan batas buku yang pernah diperolehnya cuma keterangan yang tercantum di sana tidak sebagus dan serta secermat apa yang digunakan kok si piau sekarang menjumpai kesempatan semacam ini sudah barang tentu ia enggan untuk melepaskannya dengan begitu saja jago-jago lain sungguh merasa kejadian yang dihadapinya itu di luar dugaan mereka tidak menyangka kalau kesempurnaan ilmu silat yang dimiliki kok si piau telah mencapai ketingkatan sedemikian hebat bahkan orang-orang hian bengta sendiri pun tidak menyangka kalau kau cu mereka sesungguhnya memiliki kepandayan silat sedemikian tingginya mereka-mereka yang berilmu silat agak rendah menjadi terkesiap sekali setelah menyaksikan kejadian ini mereka mengira Tian Chuk Yam sudah didesak di bawah angin berbeda sekali dengan kawanan jago yang berilmu tinggi mereka tahu selihai lihainya kok si piau jangan harap dia bisa menandingi Hoa In Leong maupun Hoa Tian Hong cuma semua orang merasa agak heran apa sebabnya Hoa Tian Hong berbuat demikian sementara itu Hoa In Leong juga sedang berpikir di dalam hatinya kok si piau bukannya tidak tahu kalau ilmu silat yang dimiliki ayah serta aku jauh di atasnya mengapa dia berani bicara besar jangan-jangan dia mempunyai rencana busuk setelah dipikirkan sebentar dengan cepat pemuda itu dapat menebak apa gerangan siasat buruk lawan itu baru saja dia hendak menyampaikan peringatan kepada ayahnya ingatan lain segera melintas dalam benaknya ia merasa kecerdasan ayahnya jauh di atasnya pengalamannya lebih luas mana mungkin ia tak bisa berpikir sampai ke situ berpendapat demikian dia lantas memusatkan semua perhatiannya untuk mengikuti jalannya pertarungan itu dalam waktu singkat kedua orang itu sudah bertarung mencapai beberapa ratus jurus lebih ketika kok si piau menyaksikan segenap kepandaian andalannya yang digunakan ternyata tidak mendatangkan hasil seperti apa yang diharapkan bahkan hoa tian hang masih tetap menangkis dan membendung serangannya dengan tenang dan mantap sadarlah gembong iblis ini bahwa hasil latihannya selama banyak tahun masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki hoa in leong menyadari akan hal tersebut di atas sambil menggigit bibir menahan diri dia lantas mengeluarkan sisa kepandaian sakti yang masih disimpannya itu untuk mengajak musuhnya mati bersama mendadak terdengar hoa tian hang berseru dengan suara yang nyaring dan lantang kok si piau kau tidak lebih cuma memiliki kemampuan sedemikian terbatasnya mengapa kau begitu membuat keonaran dalam dunia persilatan hati-hatilah kau sekarang aku orang si hoa akan melancarkan serangan balasan tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat kemudian menerjang keluar dari kurungan bayangan telapak tangan kok si piau yang rapat dan berlapis-lapis itu kemudian hanya dalam beberapa perputaran badan saja tiba-tiba kok si piau merasakan bahwa iganya kesemutan tahu-tahu jalan darahnya sudah tertotok sedemikian cepatnya peristiwa itu terjadi sampai-sampai jurus beradu jiwa yang telah dipersiapkannya semenjak tadi pun belum sempat digunakan para anggota perkumpulan hian bengkau yang menyaksikan kejadian itu menjadi sangat terperanjat tanpa terasa mereka menghentikan serangannya dan melompat mundur ke belakang menyaksikan musuh-musuhnya mundur semua para jago dari golongan putih pun segera ikut menghentikan serangannya dan mengundurkan diri mereka tak ingin mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyergap musuh-musuhnya tampak Hoa Tianhang merogoh ke dalam saku kok seo-piau dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang terbuat dari kulit macan tutul kemudian katanya kok si piau secara diam-diam kau menyembunyikan bahan peledak dalam sakumu memangnya kau anggap aku orang si Hoa tidak tahu kalau kau bernia menyulutnya bila kesempatan baikmu telah tiba sehingga kau bisa mati bersama dengan orang-orang yang berada sepuluh kaki di sekelilingmu berbicara sampai di situ dia lantas menggerakkan tangannya untuk membebaskan jalan darah kok si piau yang tertotok katanya lagi dengan hambar pergilah pergilah kau dari sini aku orang si Hoa tidak akan membinasakan dirimu kok si piau merasa malu sekali kalau bisa dia ingin mari saja daripada menanggung ngeib tersebut akhirnya sebagai pelampiasan dia tertawa terbahak-bahak serunya Hoa Tianhang kau tak usah pura-pura berbuat bajik aku orang si kok tak akan menirukan kel pentolan tiga perkumpulan besar serta kyu im kau yang menebakan muka mencari kehidupan di bawah tekanan orang-orang keluarga Hoa begitu berbicara sampai di situ mendadak dia mengayunkan telapak tangannya menghajar ke atas jalan darah pek bewe siat di tubuh sendiri para anggota hian beng kau yang menyaksikan kejadian itu menjadi gempar jeritan kaget seruan tertahan segera berkumandang di mana-mana di saat yang paling akhir mendadak Hoa Tianhang menyentilkan ujung jarinya ke depan segulung desingan angin tajam segera menghajar telak di atas jalan darah citihui di badan kok si piau seketika itu juga kok si piau merasakan lengannya menjadi kesemutan dan tak mampu digerakan lagi ia menjadi marah bukan kepalang dengan metu yang merah membara bagaikan semuran api bentaknya keras-keras Hoa Tianhang seorang lelaki boleh dibunuh jangan dihina kau sudah memenangkan pertarungan ini apa lagi yang hendak kau peroleh dari diriku aku orang si Hoa sama sekali tidak berniat untuk mencemoh atau menghinamu ujar Hoa Tianhang dengan suara dalam aku hanya merasa heran mengapa kau bisa begitu mendendam dan sakit hati kepada kami cobalah pikirkan masalahnya dengan pikiran yang dingin dan tenang bagian yang manakah kami keluarga Hoa telah membuat kesalahan kepadamu bagian yang mana pula telah dilakukan umat persilatan di dunia ini terhadapmu sementara kok si Piau belum sampai menjawab tiba-tiba terdengar kok Gipok berpekik dengan nada merengek biarkan aku kesana biarkan aku kesana tapi Pek Sohgi memeluk putrinya erat-erat dengan air matuh bercucuran dia mengeluh oh ah anak Piau apakah kau ingin melihat hati ibumu tercabih-cabih bila kau menghampirinya sudah pasti kau akan dibunuh secara kejihoa yang menyaksikan kejadian itu segera berkerut kening lalu serunya bibi biarkanlah adik misan kesana kemudian dengan ilmu menyampaikan suara dia melanjutkan jika kau terlalu memaksa untuk menahannya disitu maka bisa jadi adik misan akan menanggung rasa menyesal bahkan rasa benci sepanjang masa kepadamu tak usah khawatir keponakan jamin akan keselamatan jiwanya sementara pek sohgi masih tertegun dan berdiri termangu-mangu mendadak kokgi pek meronta dari pelukan ibunya dia melompat ke muka gadis itu segera lari ke depan huatian hang kemudian sambil menjatuhkan diri berlutut katanya sambil menangis terseduh-seduh dengan amat sedihnya oh oh paman lepaskanlah guruku ampunilah selembar jiwa guruku itu hoa tian hang menghela napas panjang sedangkan hoa in leong yang berada di sampingnya segera membimbingnya bangun dari atas tanah kemudian dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang dia berkata adik misanku tenangkan hatimu baik-baik bukan kami melepaskan gurumu dari sini juga bukan kami akan melenyapkan selembar jiwanya adalah gurumu sendiri yang berniat busuk untuk menghabisi nyawa sendiri sambil mencelakai orang lain mendengar ucapan tersebut kok jipek menjadi tertegur dan berdiri termanggu-manggu beberapa saat lamanya lama lama sekali akhirnya dia menghela napas sedih bisiknya dengan lirih terima kasih kakak nisan atas perhatiannya tiba-tiba ia membalikan badannya lalu menubruk kehadapan kok si piau sambil memeluk kakinya kencang-kencang pekiknya dengan penuh kesedihan oh suhu terbukalah sedikit jalan pemikiranmu tecu bersedia mati untukmu tapi kemohon kabulkanlah permohonan diri tecu ini paras muka kok si piau kaku tanpa emosi dengan wata iblisnya yang keji dan tak mengenal perasaan itu dia benar-benar tidak menyangka kalau sampai keadaan seperti itu pun kok gipek masih enggan untuk meninggalkannya sendirian rela mati deminya sepanjang sejarah hidupnya belum pernah dia dibikin terharu seperti hari ini untuk sesaat lamanya dia menjadi termenung dan tidak mengucapkan sepatah katapun beberapa saat kemudian ia baru berkata dengan suara keras dan nyaring Hoa Tianhong apa yang hendak kau katakan sekarang ketika mendengar ucapan tersebut semua orang menjadi tertegun dan bingung semua orang tidak mengerti apa maksud yang sebenarnya dari Kok Si Piau tampak Hoa Tianhong termenung beberapa saat lamanya mendadak ia mendekati Bong Pei dan menjura dalam-dalam Bong to aku enso tadi sebelum ucapan itu dilanjutkan Bong Pei telah menukas di antara keluarga kita berdua tiada kau dan aku keputusanmu adalah keputusan dari kami suami istri berdua pula Hoa Tianhong segera manggut-manggut sambil berpaling ke arah Kok Si Piau serunya dia masih tetap anak muridmu itu mah belum cukup tukas Kok Si Piau dengan cepat dan lantang Hoa Tianhong menjadi tertegun tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu Hoa In Leong telah menimbrung dari samping meskipun ia misanku harus kembali ke leluhur dan bapak ibunya sendiri boleh saja ia menjadi anak angkatmu nama Kok Gip juga boleh dipertahankan terus sehingga keluarga Kok tak sampai putus keturunan aku rasa begini tentu sudah cukup bagimu bukan ketika berbicara sampai di situ sinar matanya lantas dialihkan ke arah ayahnya dan memandang sekejap Hoa Tianhong segera manggut-manggut dengan wajah berseri dia melirik sekejap ke arah putranya hingga detik itu Kok Si Piau baru mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak haaah 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 bagus bagus sekali kera kerja orang-orang keluarga Hoa memang selamanya amat bijaksana sehingga musuh pun mau tak mau harus mengakui akan kebolehannya dan merasa kagum sekali berbicara sampai di situ dia lantas berpaling seraya berseru dengan suara dalam culo leng lem et kahi segera mengiakan lo siap menerima perintah katanya pelan-pelan Kok Si Piau mengalihkan sinar matanya dan memandang pula wajah Fo Asi Bu Beng San Ui Syuling dan Teng Bong Liang kemudian berkata Fo Alo Bulo Uilo Teng Tam Chu yang dipanggil segera mengiakan dengan perasaan bimbang bingung dan tidak habis mengerti mereka tak tahu apa tujuan Kok Si Piau dan permainan apa yang sedang dipersiapkan olehnya tanpa terasa timbul perasaan ingin tahu di dalam hati mereka dengan tenang mereka menantikan perkembangan selanjutnya tanpa Kok Si Piau menatap sekali lagi orang-orang yang dipanggilnya itu kemudian sepatah demi sepatah berkata Pun Sing Pun sudah mati apakah perkumpulan kita pun akan segera bubar sampai disini saja serentak semua orang menjawab kami sekalipun pasti akan berbakti dan membantu ahli waris dari Sing Pun tanpa membangkang sampai mati tak akan menyesal kami hanya bertujuan membangun kembali dasar-dasar kekuatan perkumpulan kita suara mereka lantang hingga menembusi awan sampai-sampai orang yang berada di tempat kejahuan pun dapat mendengar suara mereka dengan nyaring dan jelas menyaksikan kejadian ini diam-diam para jago yang berada di sekitar Rana merasa kagum sekali atas kemampuan Kok Si Piau di dalam mengumpulkan anak buahnya tampak Kok Si Piau manggut-manggut kemudian katanya kalian setia dan berbakti terus sampai kini pun Sing Pun merasa terharu dan berterima kasih sekali tiba-tiba dia mengeluarkan sejilid kitab kuning dan sebuah panci kecil dari sakunya sambil diserahkan kepada Kok Gipek kembali katanya dengan nyaring Gipek sambut dulu benda-benda ini Kok Gipek bingung dan tidak habis mengerti akan tetapi dia menurut dan menerima juga benda-benda tersebut sesudah kedua macam benda itu diterima oleh gadis tersebut Kok Si Piau baru berkata lagi Gipek di masa lalu kau selalu menyebutku sebagai suhu kini apakah kau bersedia memanggil Gihau ayah angkat kepadaku mendengar ucapannya yang lembut serta penuh dengan kasih sayang itu Kok Gipek merasa terharu sekali tak kuasa lagi dia berseru dengan keras Gihau teriakan itu diucapkan dengan ketulusan hati yang muncul dari dasar hati kecilnya tentu saja Kok Si Piau dapat menyaksikan akan hal itu tanpa terasa ia tertawa lebar kemudian dengan penuh kasih sayang dibelainya rambut gadis itu lembut beberapa saat kemudian dia baru berseru kembali Gipek selanjutnya kau adalah penerus kedudukanku ini dan aku harap kepada saudara sekalian jangan melupakan janji kalian sendiri Kok Gipek menjadi amat tercekat segera teriaknya keras-keras Su Gihau Kok Si Piau berpura-pura tidak mendengar dia melirik sekejap ke arah Pek Si Hujin kemudian mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya keluarga Hoa memang sepantasnya bercokol terus dalam dunia persilatan tiada orang yang bisa menandinginya lagi aku orang Si Kok sungguh sangat benci mendadak ucapannya terhenti sampai di tengah jalan tubuhnya yang tinggi besar itu pun pelan-pelan roboh ke tanah semua orang tahu bahwa ia telah memutuskan nadi-nadi penting di dalam tubuhnya sendiri meskipun para pendekar rata-rata merasa benci kepada Kok Si Piau atas perbuatan yang pernah dilakukannya akan tetapi diam-diam pun merasa kagum atas kegagahan dari Kok Si Piau sekarang Kok Gipek menjerit lengking mendadak ia jatuh tak sadarkan diri di atas tubuh Kok Si Piau para jago yang tergabung dalam perkumpulan hian bengkau sama-sama tertunduk dengan wajah sedih tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka bersama-sama menjura dan memberi hormat kepada jenazah Kok Si Piau yang membujur di atas tanah itu Hoa Tian Hang dengan memimpin kedua orang istrinya beserta Hoa Si dan Hoa Ing Liyong segera memberi hormat pula kepada jenazah Kok Si Piau sambil berkata Kok Si Piau entah kau seorang pentolan Liyok Lim ataukah seorang Nghyong aku orang Si Hoa mengagumi akan kegagahanmu orang mati dendam pun hilang sambutlah sebuah hormat dari aku orang Si Hoa tiba-tiba terdengar Kiu Im Kau Cu tertawa tergelak kemudian berkata Hoa Tai Hiap setelah Kok Si Piau mati maka mulai sekarang jika masih ada orang yang berani memusuhi keluarga Hoa aku berani mengatakan jika orang itu bukan seorang sinting sudah pasti ia termasuk orang bodoh ketika ucapan tersebut diutarakan keluar para jago dan golongan sesat segera timbul pula perasaan yang sama hal ini buktan saja dikarenakan ilmu silat yang dimiliki ayah dan anak dari keluarga Hoa ini tiada taranya di dunia ini yang terpenting adalah kebesaran jiwa serta kebijaksanaan mereka di dalam menanggulangi setiap persoalan mereka merasa bahwa penampilan dari keluarga Hoa kembangkan keadilan di dalam dunia persilatan hal mana membuat kaum mengangkat topi mereka merasa pecah nyali apalagi yang paling penting lagi banyak diantara mereka yang mengagumi kelihayan ilmu silat mereka sejak peristiwa itu secara tiba-tiba saja semua orang merasa bahwa keluarga Hoa sesungguhnya bukan jauh tinggi di atas dimana jaraknya amat jauh dari mereka sebaliknya begitu dekat dan begitu akrab sekalipun dunia persilatan itu besar tapi kemanapun mereka pergi disitulah semangat keluarga Hoa berada terdengar Hoa Tianhang berkata lagi sambil menjurah keluarga Hoa berharap dunia persilatan bisa aman dan tenteram umat persilatan bisa hidup rukun dan damai ucapan dari kau cu tersebut tidak beraniku terima setelah menjurah keempat penjuru ia melanjutkan sengsut Pei telah bersumpah tak akan menginjakan kakinya kembali di wilayah Tionggoan Jin Hian mengasingkan diri jauh di luar perbatasan urusan di sini pun telah selesai dunia persilatan akan menjadi tenang kembali untuk beberapa waktu lamanya aku harap saudara sekalian mau pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan lega bila ada waktu silahkan mampir di perkampungan kami di Bukit Im Tiong San setiap saat dengan senang hati keluarga Hoa akan menyambut kedatangan kalian semua ketika semua orang menyaksikan badai pembunuhan sudah lewat dunia persilatan telah menjadi aman dan tenang kembali dengan wajah berseri dan senyum dikulu masing-masing orang pun segera mengucapkan selamat berpisah dan kembali ke rumahnya masing-masing pihak Kiu Im Kau yang pertama-tama angkat kaki lebih dulu dari situ ketika BWS Suyuk melihat keadaan memaksanya tak bisa tinggal di sana lebih lama lagi dengan kepala tertunduk ia melirik sekejap ke arah kekasih hatinya kemudian mengikuti rombongan berlalu dari situ tiba-tiba Chow Awiwi dan Si Leng Jin mengejarnya mereka bertiga lantas berbisik-bisik lirih entah apa saja yang sedang dibicarakan oleh mereka bertiga para para pentolan Hian Bengka sebaliknya melakukan perundingan dengan keluarga Hoa serta Bong Pei suami istri setelah berunding lama sekali dengan susah payah Pek Soh Gi baru mengijankan putrinya melaksanakan pesan terakhir dari Kok Si Piau tapi dengan syarat setiap tahun Kok Gi Pek harus pulang ke rumah untuk menengok ayah ibunya tapi pada setahun yang pertama karena khawatir Kok Gi Pek masih diliputi kesedihan ia harus berdiam bersama orang tuanya selain itu masa remajanya tak boleh dilewatkan soal memilih menantu semuanya adalah urusan Bong Pei suami istri dan orang-orang Hian Bengkau tak boleh mencampurinya menhadapi syarat-syarat semacam itu tentu saja lenglem etkhi sekalian harus menyanggupinya maka setelah mengambil keputusan mereka pun mohon diri hingga saat itu Hoa Tian Hang baru mendapat waktu luang dia lantas berpaling ke arah istrinya yang sedang berbincang-bincang dengan Tian Heng Tokoh ditatapnya Tian Heng Tokoh lekat-lekat lama sekali dia baru memanggil dengan lirih Cici jangan tanggil aku Pinto tidak pantas menjadi cicimu lagi kata Tian Heng Tokoh dengan cepat sekalipun ucapan tersebut penuh dengan kekesalan tapi suaranya gemetar pergolakan emosinya susah disembunyikan kesedihan menyelimuti pulau wajah Hoa Tian Hong bibirnya tampak bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat itu kemudian diurungkan untuk sesuatu 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 kaku dan tak enak membuat orang merasa susah bernapas Xin Hujin segera memberi tanda kepada Pek Hujin sambil tersenyum Pek Hujin segera berseru Leong Ji perlihatkan tulisan di atas telapak tanganmu itu kepada bibiku Hoa Ing Leong agak tertegun segera pikirnya Oha jadi rupanya tulisan yang diukir ibu di atas telapak tanganku hanya dimaksudkan demikian maka tanpa mengucapkan sepatah katapun dia lantas berlutut di hadapan Tian Heng Tokoh dan memperlihatkan telapak tangannya dengan cepat Tiang Heng Tokoh menundukkan kepalanya untuk memeriksa telapak tangan pemuda itu ketika terbaca olehnya di atas telapak tangan itu tertera sebuah huruf Heng atau Benci bagaikan disambar geledek di siang hari bolong sekujur badannya gemetar keras badannya gontai seperti mau roboh dengan air matah bercucuran membasai pipinya dia bergumam Benci Benci Tian sangat terkejut buru-buru ia melompat ke depan dan memayang tubuhnya Pek Si Hu Jin memberi tanda kepada Hoa In Liyong agar berdiri kemudian mereka pun berdiri dengan sedih beberapa saat kemudian pelan-pelan paras muka Tiang Heng Tokoh berubah menjadi tenang kembali agaknya dia sudah mengambil suatu keputusan yang bulat mendadak ia berpaling ke arah Chia In sambil bertanya Inji mau ikut aku tanpa berpikir panjang Chia In segerat menjawab hal ini merupakan pucuk di cinta ulam tiba buat Inji mengapa harus kutampit Tiang Heng Tokoh segera melirik sekejap ke arah Pui Cegiok sambil tersenyum Pui Cegiok berkata Inji bisa mempunyai ajeki sebesar ini untuk merasa gembira pun aku tak sempat saat itulah Tiang Heng Tokoh baru berpaling ke arah Hoa Tian Hong kemudian katanya aku akan membawa Inji menuju ke pulau Si Soa Tsu urusan selanjutnya terserah kepadamu sendiri tidak jelas tanya saja kepada Hang Muai dan Kun Muai bila sampai salah jangan salahkan kalau selama hidup aku enggan berjumpa lagi dengan Mu selesai berkata dengan mengajak Chia dan Pui Cegiok ia segera berlalu dari situ dalam pada itu Seng Surya telah muncul di ufuk timur langit rasa terang benderang bermandikan cahaya seakan akan melambangkan kejayaan dan kecemerlangan keluarga Hoa di masa mendatang sebagaimana apa yang diucapkan Tian Iqcu serta Kok Si Piau menjelang kematiannya sejak itu Hoa Tian Hang dan putra-putranya menjagoi seluruh dunia persilatan dan menghormati setiap orang persilatan sejarah keluarga mereka berlangsung sampai beratus-ratus tahun lamanya selama mereka berkuasa dunia persilatan aman tentetam tak pernah terjadi kekacaun keadilan dan kebenaran selalu ditegakkan sedangkan mengenai perkawinan Hoa In Leong rasanya tak usah disinggung pun tentunya para pembaca dapat menebak sendiri sebagaimana seorang pemuda yang romantis sekalipun di rumah sudah punya istri-istri yang cantik namun dia masih saja bermain cinta di sana-sini tampaknya watak tersebut sudah mendarah daging hingga tak bisa dirubah lagi untung saja dia muda dan tampan siapa lagi yang tidak romantis bila dia berwajah tampan gagah dan ternama lagi dan dengan demikian cerita ini pun saya akhiri sampai disini semoga para pembaca sekalian puas adanya terima kasih tamat thanks to axdscanjvudenkisyeiseltekskonverter terima Terima kasih.